halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan si ceriwis sambaladon nongol maninga dan hari ini ini malam hari lor ya si ceriwis bikin videonya selamat pagi, siang, sore dan malam di luar ku semua dimanapun berada semoga semua sehat walaf ya selalu di dalam lindungan Allah dijawabkan dari segala merapaya dijawabkan dari segala macam menyakit ya lor ya dan diberikan kemudahan dalam hal kebaikan tentunya ya dan kali ini videonya si ceriwis sekamarnya di kamar ya di kamar si ceriwis sangat cantik dan elok ini ya dimanapun tempatnya disyukur ya lor ya karena apa ya kita kerja ikut orang itu pokoknya disyukur aja apapun yang kita dapat ya dan dalam video si ceriwis hari ini kali ini mau menanggapi itu ya kemarin kalau enggak salah itu tanggal 2 lor tanggal 2 bulan 2 tanggal 2 bulan Februari ya ada salah satu TKW Hongkong ya yang TKW mencuri uang angpaunya majikan yang sudah disiapkan buat hari raya imlek gara-gara enggak dikasih uang angpao nah dalam video si ceriwis ini mau saling mengingatkan ya lor ya kita itu kerja ikut orang ya kita itu kerja ikut orang berusaha lah menjadi orang yang jujur ya lor ya jangan sampai kita mengambil hak yang bukan menjadi hak kita jangan mengambil barang atau sesuatu yang itu bukan menjadi hak kita bukan milik kita ya lor ya sekecil apapun ya kalau uang angpao itu ibarat apa ya ibarat hadiah lor dikasih ya alhamdulillah enggak dikasih ya enggak apa-apa ya uang cuman hadiah ya enggak yang penting gajian kita tiap bulan itu digaji dikasih ya sesuai dengan aturan pemerintah gaji kita berapa dibayar berapa itu sudah syukur alhamdulillah ya jadi jangan neko-neko ikut orang ya nah kalau kita mau apa ya mau dapat sesuatu yang lebih dari gaji kita dari majikan ya bekerjalah dengan baik bekerjalah dengan sungguh-sungguh anggaplah rumah majikan itu rumah kita sendiri kerjakan pekerjaan ya dengan senang hati seperti bersih-bersih itu enggak usah enggak usah merongkol ya udah ada udah dianggap aja rumah kita sendiri ya dipersihin seperti biasa seperti rumah kita sendiri ya enggak usah ah ini dikerjain besok ini dikerjain besok jangan enggak boleh gitu ya pokoknya anggap rumah majikan itu seperti rumah kita sendiri bersih-bersih itu sudah dianggap bersih-bersih di rumah kita sendiri ya jadi semua itu membawa berkah membawa nikmat ya terus kalau kalian kalau kita ya kalau kita dikasih apa kepercayaan sama majikan disuruh ngerawat orang tuanya ya anggap aja orang tuanya majikan itu orang tua kita ya dan ya pasti majikan itu akan baik hati kok sama kita ya pasti kita akan dapat sesuatu yang lebih dari majikan dari gaji kita ya kalau kita dikasih kepercayaan merawat anak majikan yaudah dianggap aja anak itu seperti anak kita sendiri ya dibikin happy disayang ya seperti si Triwis si Triwis sudah 6 tahun merawat kakek sama nenek dan kekek maaf dan nenek si Triwis baru pergi kemarin ya tuh si Triwis itu sudah anggap kedua orang tua majikan si Triwis itu udah Triwis anggap seperti kedua orang tua saya sendiri lor jadi ya setiap tahun itu setiap imlek itu ya Triwis itu resinya selalu bertambah lor hangpalnya itu selalu bertambah walaupun simbanya itu ngasihnya ya cuman itu-itu aja tapi anak-anaknya itu ya tau lor kalau ya orang tuanya sarawat baik seperti sarawat kedua orang tua saya sendiri setiap tahun itu tambah lor jadi ya intinya jujur itu mahal ya ikut orang ya imbauan buat semuanya saja buat para anak rantau ya dimanapun merantau ya walaupun merantau di negeri sendiri yang ikut orang ya hati-hati jangan ledor dengan pekerjaan ya sayangi orang tua yang majikan apa ya percayakan pada kita seperti orang tua kita sendiri sayangi anak-anak majikan seperti anak kita sendiri kerjakan kerjaan rumah seperti mengerjakan pekerjaan di rumah kita sendiri ya walaupun kita digaji ya kerjakan dengan ikhlas sabar ya dan bersyukur ya pasti kok majikan itu ngerti kok lor gak usah neko neko gak usah nyolong gak usah apa ya nah ini si ceriwis tahun ini kalau orang cina itu kalau apa ada keluarganya meninggal itu kan gak boleh ngasih itu ya uang uang angpau itu ya uang yang ditaruh di angplop merah itu kalau orang cina itu gak boleh lor tapi alhamdulillah walaupun gak dikasih di dalam angplop uangnya itu juga ditambahin nah itulah lor semuanya itu membawa berkah semuanya itu membawa hikmah kita kerja sungguh-sungguh kita sayangi orang tua majikan kita seperti orang tua kita sendiri kita mengerjakan pekerjaan rumah di majikan seperti kita mengerjakan pekerjaan kita di rumah sendiri gitu ya jadi ya seperti itu jangan mencuri ya apapun yang ada di rumah majikan jangan sampai kita menyinggol menyinggol boleh kalau dilap-lap boleh tapi jangan diambil ya itu bukan hak kita itu milik majikan ya secerius itu sering lor kakek itu ya uangnya jatuh terlidor di bawah ranjang itu kadang 500 kadang 200 gitu aku kasih ya kembalikan kepada kakek karena apa karena itu bukan milik si ceriwis bukan hak si ceriwis ya ceriwis wajibbalikan apa yang bukan milik si ceriwis ya kadang simpah hitung gaji itu kadang kelebihan kalau kelebihan saya membalikin kalau kurang saya ngomong karena kalau curang itu emang sudah hak si ceriwis tuh ya sudah hak si ceriwis gajinya kurang kalau kelebihan itu bukan hak milik si ceriwis wajib Dibalikan ya Apapun pekerjaan kita Seberat apapun pekerjaan kita Karena itu sudah tanggung jawab kita Jalankan dengan ikhlas Sabar Insya Allah Kita awet kok Kalau kita kerjanya baik Kita kerjanya jujur Awet kok dimajikannya Benar Gak bakal diinterminin Gak bakal ada masalah ini Begitu ya Saran si ceriwis ya Hati-hati Sabar Dan jangan peledor kerja dimanapun Tanggung jawab Penuh dengan Job kita Kerjaan kita Gak boleh sembarangan Apalagi di negeri orang Di luar negeri Di luar negeri itu Apa Peraturannya itu sangat ketat Sangat ketat Apa Pokoknya ya Sedikit aja Kita bikin masalah Itu akan berakibat Fatal Kalau kita kerja di Luar negeri ya Kalau kita sudah Benar-benar Niat Dari rumah Untuk bekerja Mencari uang Mencari modal Untuk masa depan Ya bekerjalah Yang baik-baik Yang sungguh-sungguh Kerjakan Semuanya Tanggung jawab kita Itu dengan baik Ya Jangan Kalau emang Punya masalah Tentang keuangan Di rumah Misalkan Orang tua Ada Apa Sakit Atau butuh uang Buat pengobatan Ya Tapi Kita belum punya uang Yaudah Disuruh orang tua Cari utangan dulu Di rumah Gak apa-apa Yang penting Kita wajib Mengembalikan Wajib membantu Orang tua Ya Tapi kalau Cuman kebutuhan uang Buat seneng-seneng Kita sendiri Jangan Jangan sampai Kita melakukan Hal yang bodoh Ya Jangan sampai Kita melakukan Hal yang lebih Bodoh Sangat bodoh Apalagi Ikut di negeri Orang Ikut orang Ya Itu saja Ya Pesan si Ceriwis Buat semuanya Buat sedulurku Semua Dimanapun Berada Khususnya TKW di Hongkong Ya Karena Si Ceriwis Bekerja di Hongkong Dan umumnya Buat semuanya Hati-hati Dalam bekerja Jangan sampai Kita mengambil Barang Atau Apapun itu Yang bukan Menjadi hak Milik kita Ya Jangan Pernah Ya Itu saja Pesan si Ceriwis Hari ini Semoga Bermanfaat Tetaplah Menjadi Seorang Pembantu Yang jujur Bekerja Giat Sayangi Orang tua Macikan Seperti Orang tua Kita sendiri Sayangi Anak Macikan Seperti Anak Kita Sendiri Insyaallah Semua Akan Membawa Keberkahan Kenikmatan Dan Kesuksesan Ya Oke Sampai Disini Dulu Jika ada Sarakata Dari Si Ceriwis Mohon Dimaafkan Tetap Semangat Tetap Sabah Dan Tetap Bersyukur Salam Santon Dari Si Ceriwis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye